Bisnis lebih prospek dan menguntungkan, toko mesin Maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maksindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir, dan didukung oleh layanan after-sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa, maka off pula semua TV yang ada di Palapa, sekarang saatnya Anda saksikan. TV-TV Islam dan Niaga TV di Satelit Telkom 4 pada frekvensi 3721, simbol RIDE 32727 dengan polaritas H atau scan dan searching di Satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab R.A. berkata, Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berwudu seperti cara wudu. Aku telah sholat persis seperti cara wudu. Sifat azawja'a salihah karya Syekh Amr ibn Abdulman ibn Salim. Hafizhullah ta'ala wa'afahu. Sifat selanjutnya yang semestinya dimiliki oleh wanita yang sholihah dan istri yang sholihah adalah Al-iktifa'u bitalmih. Mencukupkan diri dengan bahasa kiasan anitasri sehingga tidak perlu menggunakan bahasa vulgar. Fi mawatinil haraji dalam sikon-sikon yang tidak nyaman. Maka beliau katakan demikian juga diantara sifat wanita sholihah. Dia adalah wanita yang cerdas. Zakiah wanita yang suci dan cerdas. Dari cerdasnya tata arafu dia mengenali kondisi suaminya. Wama yu'jibuhu dia bisa membaca hal-hal apa yang menyenangkan suami. Kalau suami bersikap demikian berarti dia suami ini senang. Wama yu'jibuhu jika sikapnya demikian berarti dia tidak senang. Wama yaqa'uminhu dan apa yang yaqa'uminhu dilakukan oleh suami mawdi'al-iqbal pada saat dia perhatian. Dan apa yang dilakukan oleh suami ma'okal-i'rat ketika dia berpaling wal-idbar dan berpaling. Kalau dia perhatian dan suka dengan sesuatu apa yang dia lakukan. Maka ini tidak menjadi sifat seorang istri dan demikian juga ini menjadi sifat seorang suami. Suami yang baik perhatian dan care dengan istrinya harus bisa membaca sikap-sikap istri. Jadi kalau seperti ini artinya setuju, kalau seperti itu artinya tidak setuju. Bahasa praktisnya seorang suami perlu mempelajari makna dan maksud istri ketika istri mengatakan terserah misalnya. Terserah dengan nada seperti ini berarti tidak jengkel atau terserah dengan intonasi seperti ini berarti bule. Maka idealnya demikian. Meskipun kami sarankan pada suami dan istri untuk tidak mengandalkan hal ini. Karena membaca mimik, membaca intonasi, Ini kalau ini sekedar kadang-kadang maka tidak mengapa. Namun kalau setiap hari diminta untuk membaca mimik, membaca intonasi, membaca sikap, Maka nanti dikhawatirkan terjadi gesekan-gesekan. Lebih baik adalah keterbukaan. Itu lebih baik keterbukaan. Itu lebih baik daripada tuntutan untuk membaca intonasi, membaca sikap, membaca kode-kode. Yang boleh jadi bisa salah paham. Sebagaimana Nabi SAW bisa membaca kode dari Ibunda Aisa Ketika Bila lagi agak jengkel dengan Nabi, Maka kalau berkomentar mengatakan, Demi Allah, Rabbnya Jibril. Namun jika lagi senang dengan suaminya, Rasul kita Muhammad SAW, Maka komentarnya, Demi Allah, Rabb Muhammad. Maka ini kode. Dan Nabi SAW bisa membacanya. Demikian juga andaknya seorang istri pun demikian. Oh kalau suaminya bersikap demikian, Artinya dia senang. Kalau sikapnya seperti ini, artinya tidak suka. Maka jika istri mengetahui hal itu, Takhayarat, Maka indahlah dia memilih, Di sikon-sikon al-harat, sikon-sikon yang tidak nyaman, Indahlah dia memilih untuk atalmih tidak terus terang, Bil isarah dengan memberikan kode, Dan di antara hal yang paling unik, Ma'warodah yang berkenaan, Fidhalika dengan hal ini, Adalah hadis dari Ummu Salama Radul La'anha, Beliau mengatakan, Pada saat saya berbaring bersama Rasulullah SAW, Di dalam, di satu selimut yang sama, Tiba-tiba aku mengalami haid, Fansalaldu, Maka aku mundur dengan mengendap-endap. Tentu di sini artinya, Dia tidak ingin mengganggu kenyamanan tidur Nabi, Atau istirahat Nabi, Maka keluar dari selimut dengan pelan-pelan. Setelah keluar dari tempat tidur, Maka aku ambil pakaian yang kupakai ketika aku haid, Lantas Rasulullah SAW mengatakan, Apakah engkau haid? Maka kukatakan iya, Maka Nabi SAW lantas memanggilku, Dan aku pun berbaring bersama Nabi, Di selimut yang sama, Demikian adalah hadis yang dikatakan al-Bukhaid dan muslim, Dan ini adalah redaksi muslim. Maka ini adalah kecerdasan dan kecerdasan, Dari umul mu'minin, Ini umul salama raddallahu anha, Maka cukup bagi beliau melakukan talmih kode, Sehingga tidak perlu mengungkapkan hal-hal yang, Para perempuan itu tidak nyaman, Minattasri hibihi jika diungkapkan secara vulgar, Kodenya apa? Keluar pelan-pelan, Keluar pelan-pelan, Nah ini kode, Keluar pelan-pelan, Ganti pakaian, Ini kode yang bisa ditangkap, Ada sesuatu, Dan berdasarkan kebiasaan, Suami yang baik menangkap kode ini, Pastinya sesuatu tersebut adalah, Kondisi haid, Maka disini kita jumpai, Keteladanan Nabi SAW, Sebagai suami yang baik, Beliau bisa menangkap kode, Tindakan, Ibu unda umul salamah, Kalau beliau mengalami sesuatu, Tepatnya kondisi haid, Dan disini kita jumpai, Sikap tepat dari umul salamah, Radulahu, Radulahu anha, Ketika beliau mengalami haid, Maka beliau keluar, Meninggalkan selimut bersama Nabi, Pelan-pelan, Tidak ingin mengganggu kenyamanan, Istirahat, Dan tidurnya Nabi SAW, Meskipun ternyata, Nabi tahu dan sadar, Kalau, Telah terjadi apa-apa pada istrinya, Yaitu, Kondisi haid, Kemudian, Karakter istri salihah, Yang terakhir di buku ini adalah, Saunulisani antolabittolaqi, Menjaga lisan, Untuk tidak minta cerai, Tanpa alasan, Alasan syar'i, Yang dimaksud dengan alasan syar'i, Adalah alasan yang kuat, Maka demikian, Di antara sifat yang membedakan, Istri salihah dengan yang tidak, Istri yang salihah, Itu tidak bersifat, Tidak bersikap dengan sikap dungu, Adalah termasuk sikap dungu, Sering dan berulang kali, Minta cerai, Indah adena muskilatin, Padahal, Sekedar ada problem yang remeh, Adena, Indah gara-gara, Adena muskilatin, Problem yang sangat remeh, Yang taktari, Yang terjadi pada kehidupan rumah tangga, Tidak ada rumah tangga tanpa problem, Tanpa ada masalah, Namun bagaimanakah cerdas menghadapi masalah, Maka istri yang, Tadi disampaikan dengan bahasa yang cukup, Keras, Istri yang dungu, Itu yang, Masalah sedikit, Langsung, Ceraikan aku, Pulangkan aku pada orang tuaku, Biar aku pulang ke, Kita akhir rumah tangga kita, Sampai disini saja, Yang seandainya dipikirkan, Dalam-dalam, Ini ada anak, Kemudian ada status sosial, Dan sebagainya, Maka akan berpikir ulang, Akan sangat menyesali permintaan, Ceraikan tadi seandainya diiyakan oleh suaminya, Dan ini adalah hikmah, Kenapa tolak, Itu di tangan suami, Yang diharapkan suami, Jadi laki-laki yang berakal, Seandainya tolak itu di tangan istri, Maka dalam sehari, Sudah terjadi talak, Sebanyak 10 kali, Menimbang sabda Nabi, Sallallahu alaihi wasallam, Ayu memburatin, Setiap perempuan, Sa'alat zaujahat tolakan, Yang minta talak, Minta cerai kepada suaminya, Fih gairi mabaksin, Bukan karena alasan, Haram atasnya, Ra'i hatul jannati bahwa surga, Demikianlah hadis yang diatakan oleh Abu Dawud, Maka ini adalah ancaman keras, Menunjukkan betapa besarnya dosa, Minta cerai, Dan betapa berbahayanya, Permintaan cerai, Saya ingin bacakan, Sedikit penjelasan, Untuk hadis ini, Dari Sarah, Sunan Abu Dawud, Fih gairi mabaksin, Itu maknanya, Lirairi syiddatin, Bukan karena satu hal yang berat, Tulji'uha, Yang memaksanya, Ila su'alil mufarakati, Untuk minta pisah, Maka haram atasnya, Bahu surga, Artinya tercegah dari bahu surga, Dan ini adalah, Alina Jilwaid, Anjaman, Dan kalimat hiperbol, Dalam mengancam, Atau maknanya, Tidak bisa mencam, Bahu surga ini, Selama rentang waktu tertentu, Yaitu, Tidak mencim, Bahu surga, Di awal orang-orang yang, Lebih bertakwa, Lebih bagus agamanya, Bisa mencim, Bahu surga, Atau yang dimaksudkan, Tidak mencim, Bahu surga, Aslan sama sekali, Kalau yang dimaksudkan, Adalah ini, Tidak mencim, Bahu surga, Sama sekali, Maka ini adalah, Kalimat hiperbol, Dalam, Melarang, Dan tidaklah aneh, Seandainya maknanya, Bahasa wanita tersebut, Tidak bisa mendapatkan, Keledatan, Nikmat, Bahu surga, Seandainya masuk surga, Selamat mencim, Seandainya masuk surga, kemudian kemudian wanita ini tidak mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari angin puting beliung amarah minazawji dari suami maka gara-gara dia minta tolak fala'allahu boleh jadi suami melafalkan kata-kata yang yujibu tolak menyebabkan terjadinya perceraian dan boleh jadi itu ada tolak yang ketiga yang ini menyebabkan bayi nunah kubro artinya tidak bisa kembali kepada suami pertama sampai nikah lagi dengan lelaki lain maka dengan ini kalau itu tolaknya tolak tiga maka roboh sudah runtuh sudah rumah dan bisa dipastikan anak-anak terlantar kenapa? karena anak-anak ini dibawa oleh bapaknya dan bapaknya punya kesibukan kerja di rumah di rumah tidak ada siapa-siapa maka bisa dipastikan anak-anak terurus walakinya juzulil ma'rati namun boleh bagi seorang istri mata khosyat jika dia mengkhawatirkan kerusakan pada dirinya kerusakan agama dengan dengan tetap bergaul dengan suaminya semisal suaminya tidak sholat atau suaminya melarang dia melakukan kebaikan semacam tutup aurat dan sebagainya maka boleh bagi istri untuk meminta tolak minuh dari suami bahkan dalil yang dibawakan menunjukkan ya tidak harus kerusakan agama cukup semata-mata perasaan tidak suka sehingga cinta itu hilang dan punah itu bisa jadi alasan untuk boleh minta tolak dari Ibn Abbas senia istri Thabid bin Qais bin Syamas datang menghadap Nabi SAW dan mengatakan Wai Rasulullah Thabid bin Qais ini tidak laku celak akhlaknya tidak pula agamanya bayangkan agamanya tidak tidak tercelak sholatnya beres puasannya bagus sholat malamnya rajin sholat sunnahnya semangat tidak pula aku celak akhlaknya orangnya lembut orang tidak temperamen bisa dan bertutur kata yang baik dan senang namun meskipun demikian ternyata si istri ini tetap tidak suka walakini akrahul kufru fil islam nah aku khawatir melakukan kekafiran dalam islam yaitu kekafiran dalam pengertian menutupi kebaikan suami lantas Rasulullah sallallahu alaihi sallam mengatakan pada si istri apakah engkau mau mengembalikan kebun kurma yang dulu diberikan oleh Thabid bin Qais sebagai mahar pernikahanmu bekas istri mengatakan na'mi ada apa-apa kebun kurma kasih-kasihkan dia akhirnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi sallam memanggil Thabid bin Qais bin Syamas terimalah kebun kurmanya dan tolaklah dia istrimu dengan satu kali talak walakin demikian adalah hadis yang saya diatakan oleh Al-Bukhari sehingga kenapa istri Thabid bin Qais bin Syamas itu minta cerai sebabnya karena dia tidak bisa mencintai suaminya karena dalam pandangannya suaminya itu demikian jelek rupanya maka disini Nabi membolehkan minta cerai gara-gara tidak bisa merekayasa cinta karena jelek rupanya maka lebih-lebih lagi boleh boleh hal ini boleh hal ini sebelum akad nikah terjadi ketika baru nazar kok laki-lakinya sangat tidak nyaman parasnya tampilan fisiknya meskipun baik agamanya baik akhlaknya boleh tetap jadi alasan untuk tidak jadi nikah kenapa? karena cerai saja boleh dengan alasan itu tidak bisa cinta karena tidak suka dengan rupanya maka kalau sebelum cerai tentu baru ma'akad nikah tentu lebih-lebih lagi berhak hal itu dijadikan sebagai alasan kenapa tidak lanjut tidak ser kenapa tidak ser ada yang tidak ser dari wajahnya itu boleh walakin akan tetapi hal ini itu minta cerai tidak boleh dilakukan ila bakda sabarin setelah sabar waktiarin dan irwa ikhtibarin dan rela menghadapi ujian wa'isratin dan pergaulan yang lama tidak sebagaimana klaim sebagian perempuan jika dia marah dengan satu marah terhadap suaminya dia mengatakan aku khawatir engkau akan merusak agamaku namun jika dia melihat sikap-sikap suami yang menyenangkan dia kembali memuji suami dan meninggikan kedudukan suami maka meminta talak itu bukan satu perkara yang remeh karena meminta talak itu adalah membuat terlantarnya anak-anak kemudian rebohnya rumah tangga yang bukan perkara yang ringan maka seorang wanita memperhatikan dalam masalah ini masalahat dan madarat jangan tergesa-gesa untuk meminta talak atau main-main atau ya tala'abna atau main-main dalam bentuk memotivasi suami untuk mentala terima kasih Ba'dah sabrin Sabrin maknanya Setelah menguji Upaya untuk mengetahui hal-hal yang tersembunyi Maka minta cerai Itu tidaklah dilakukan kecuali Setelah melakukan Pengujian Suaminya ini coba diselami Hal-hal apa yang bisa membuat nyaman Hidup bersama suami Itu yang dimaksud dengan sabrin Dan ikhtibarin ujian Kemudian penulis buku Menyampaikan penutup Kanat hadihi Maka ini adalah pengingat latifatin Kanat hadihi Tadkiratan latifatan Ini adalah Peringatan yang tidak tebal Berisi penjelasan tentang sifat istri salihah Yang wajib Disaksikan oleh seorang laki-laki yang tidak menikah Yaitu seorang laki-laki yang memang yakdimu yang maju Untuk menikah dengannya Demikian juga ini adalah Peringatan yang ringkas Bagi para wanita Tentang hal-hal yang wajib Untuk dipegang Erat-erat oleh seorang perempuan Dalam sikapnya bersama suaminya Berupa sejumlah sifat dan adab Dan kami Ketika kami menyebutkan sifat-sifat ini Plus kami sebutkan Dalil-dalil syar'inya Dari Al-Quran Dan sunnah nabi yang sahih Yang valid Dari nabi SAW Kami berharap Bila iltizami biha Komitmen dengan sifat-sifat ini Kami berharap akan Ini akan menjadi Satu sikap yang tepat Wataufik yang tepat Antara suami dan istri Akan membuahkan ketenangan Dan rasa cinta dalam rumah tangga Rumah tangga itu semakin kuat Terobut semakin terikat Di tengah-tengah masyarakat Dan Allah yang mewujudkan Mengurus hal tersebut Dan mewujudkannya Wa wa subhanahu maulana Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala Adalah cujungan kami Sebaik-baik pelindung Dan sebaik-baik penolong Ditulis oleh Ammar Ibn Abdul Madin Salim Di kota Tonto Malam 16 Dari bulan Dulqadah Tahun 1417 Hijriya Dari bulan Dulqadah Dari bulan Dulqadah Dari bulan Dulqadah Ya demikian kurang lebih yang Kita gaji Dari kitab ini Mudah-mudahan yang kita baca, yang kita simak Kita telahah Jadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi Dan semua penyimak Kajian ini Wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam Wa kuda'ona'ni alhamdulillahi rabbil alamin Baik Ustaz Sudah ada beberapa pertanyaan Yang insya Allah akan kami bacakan Untuk pertanyaan pertama Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hukum terapi CBT Yang dilakukan dengan mengubah pola pikir klien Yang mengalami problem spikologis Misalnya seorang perokok Diterapi CBT dengan Disarankan tindakan-tindakan lain Agar berhenti merokok Perlu dialog dan perlu gambaran utuh tentang Kasus yang ditanyakan Agar kami bisa ngasih Respon yang tepat Kami merasa apa yang perlu disampaikan Belum memberikan gambaran yang lengkap Sehingga kami belum bisa Memberikan respon pasti untuk hal yang ditanyakan Baik Ustaz Pertanyaan berikutnya Ustaz Bismillah Ustaz ingin bertanya Bagaimana cara seorang istri Untuk tetap bisa berbakti kepada suami Meskipun sedang LDR Barakallah Istri kemudian Untuk tetap kemudian Bersikap baik dengan suami Ketika posisinya LDR ya Tinggal bangun komunikasi Jadwalkan komunikasi yang Ini Mungkin setelah Suami selesai kerja di malam hari Maka ditelepon Gak harus nunggu suami yang telpon Kadang istri juga nelpon Ada sebagian perempuan yang Kalau tidak ditelepon Maka dianggap Suaminya lupa dan sebagainya Maka tidaknya dibuat longgar Hati dibuat longgar Kadang suami yang nelpon Kadang istri yang nelpon Tanpa perlu Mengedepankan Berusangka kepada suami Kenapa Kok tidak Beliau yang duluan nelpon Kemudian Ceritakan Kemudian yang kedua Karena LDR Maka yang diceritakan Adalah hal-hal yang ringan-ringan Dan hal-hal yang tidak Membani pikiran Sebagian istri Semua yang terjadi di rumah Dilaporkan kepada suami Padahal suami posisinya jauh Anak sakit Demam dan sebagainya Langsung diceritakan Dengan penuh Nada Mengkhawatirkan Akhirnya suami yang posisinya jauh Jadi sedih Mau pulang tidak bisa Maka istri yang Berposisi LDR Ketika dia ingin Berbuat baik kepada suaminya Maka hal-hal yang kecil-kecil Yang bisa diatasi sendiri Atasi sendiri Tidaklah cerita Dan laporan Kepada suami Tentang hal-hal yang tidak nyaman Kecuali hal-hal yang Demikian gawat Penting Dan darurat Hal-hal yang bisa diselesaikan Sendiri Selesaikan sendiri Atau hal-hal yang menyenangkan Itu yang jadi bahan obrolan Dan bahan Cerita Maka tindakan Tidak baik Sebagian istri yang sudah Memaklumi dirinya Itu LDR Karena suami Keluar kota Ada arusan bisnis Atau Yang lain Maka sikap yang tidak tepat Semuanya dilaporkan Tanpa dipilah-pilah Yang kemudian Kecil-kecil Yang mengkawal Itu pun dilaporkan Ini sikap Yang tidak tepat Dalam kondisi semacam ini 6 Baik Ustaz Pertanyaan berikutnya Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tak kalah masih proses tukar CV Si Ikhwan tidak merasa cocok Karena si Ikhwan baru ngaji Dan tinggi badan Beda jauh dengan si Ikhwan Apakah alasan tidak lanjut tersebut Harus dijelaskan ke si Ikhwan atau tidak Jangan jelaskan secara vulgar Hal-hal semacam inti Yang ini membuat Hatinya Kecewa dan sakit Cukup Sampaikan Saya belum merasa klik Belum merasa ada kecocokan Apa itu Ya Jangan sampaikan Ya Kayaknya belum klik saja hatinya Nah Baik Ustaz Pertanyaan berikutnya Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Saya menyukai seorang wanita Akan tetapi saya berniat Menikahi Wanita tersebut Dua tahun lagi Insya Allah Bolehkah saya datang ke rumah Akhwat Untuk menyampaikan bahwa Saya ingin menikahinya Dua tahun lagi Artinya Bolehkah saya datang kepadanya Untuk mengatakan Saya ingin menggantungmu Dua tahun lagi Jawabannya tidak boleh Tidak ada yang tahu Masa depan Ternyata Setelah satu Setelah dia iakan Ternyata Lelaki ini Melihat ada perempuan yang lain Yang lebih menarik Dan ternyata Malah perempuan yang lebih menarik Itu yang ngejar-ngejar Si laki-laki ini Akhirnya Singkat ceritanya Nanti malah nikah dengan Wanita yang kedua Dan ini sangat banyak sekali Kejadian ini Sehingga Wanita yang digantung Ya Dapatnya cuma tergantung saja Akhirnya Sudah lama nunggu Dapat kabar Malah kabar Undangan pernikahan Lelaki yang pernah datang Ke rumahnya Dengan lelaki Dengan perempuan yang lain Satu hal yang menyakitkan Sekali ini mas Sehingga Oleh karena itu Kalau belum bisa Segera Menikahi Maka Urungkan niat Untuk Untuk mau serius Kepada jenjang pernikahan Berikan kepada perempuan Janji yang pasti Janji yang pasti Dan itu Harapan yang dekat Bukan harapan yang Nanti dua tahun lagi Nanti tiga tahun lagi Ada yang nanti empat tahun lagi Dan ini niatnya tidak pasti Karena Selama perjalanan itu Ada banyak perempuan Yang akan hadir Dan umumnya Kalau sudah terikat Sudah kemudian ada ikatan Nanti yang hadir itu Malah yang lebih menarik Yang lebih menarik Untuk ujian komitmen Dan banyak yang Tidak lulus dalam masalah ini Oleh karena itu Kami sarankan kepada Perempuan Kepada para muslimah Untuk Jangan mau digantung Cari yang mau Pasti Pasti Dan harapan yang dekat Ya dua bulan lagi Tiga bulan lagi Paling banter Enam bulan lagi Siap untuk Akad nikah Nah itu yang layak Untuk diterima Ada pun yang Satu tahun lagi Dua tahun lagi Tiga tahun lagi Empat tahun lagi Sejak awal Jangan diterima Nanti kemudian Dia katakan Saya lulus Kuliah dua tahun lagi Namun pekerjaannya Namun saya nanti Ikatan dinas Selama ikatan dinas Dua tahun Saya tidak boleh nikah Berarti tunggu saya Empat tahun lagi Jangan mau Menerima Lelaki semacam ini Yang ujung-ujungnya Artinya Nasibnya digantung Jadi yang Mau bisa memberikan Harapan yang pasti Dan harapan yang Dan harapan yang dekat Bukan harapan yang jauh Nah Baik Kemudian Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon doanya Agar keluarga kami Diberikan keberkahan Mohon nasihatnya Bagaimana jika seorang Sudah menikah Namun tidak Didasari agama yang baik Sudah terlanjur menikah Tanpa dasar agama yang baik Maka sikap yang tepat Ajak barembar untuk bertobat Ajak barembar untuk memperbaiki diri Kemudian Disetting ulang Rumah tangga ini Dipasang ulang Visi misi rumah tangga ini Dan Ajak istri atau ajak suami Untuk bareng-bareng Mengawali rumah tangga Barang-bareng untuk Memperbaiki diri Menuju ke Kesolehan Dan menuju keadaan yang lebih baik Baik Ustadz Yang terakhir Ustadz Ini kayaknya cuma Saran Ustadz Kalau boleh Request Pembahasan kitab selanjutnya Tentang kiat-kiat Menjadi suami yang Soleh Kiat-kiat menjadi suami yang Soleh Sudah saya selipkan Di kajian-kajian ini Kalau Penanya menyimak Dari awal sampai akhir Kami Di materi kami Selipkan Jika Hal-hal Poin-poin yang itu Selayaknya Dimiliki oleh Laki-laki Dimiliki oleh Oleh suami Disamping dimiliki oleh Istri Saya sampaikan Ini juga selayaknya Suami demikian Dan demikian Ada pun Kajian dengan tema tersebut Ya jika Penanya Mungkin punya Sarabuku yang Cocok untuk Jadikan tema Kajian Bisa kita baca Bisa kita kaji Maka tidak mengapa Bisa dipertimbangkan Tapi sementara ini Saya belum Jumpai Buku tulisan Para ulama Yang Yang saya ketahui Saya belum jumpai Yang sesuai dengan Tema yang dimaksudkan Di awal sebenarnya Saya Amr menyampaikan Beliau punya buku Sifat Az-Zawad As-Saleh Di halaman 4 Katakan bahasanya Beliau punya Buku judulnya Sifat Az-Zawad As-Saleh Min Al-Kitab Wasai Sunnah Dan saya Coba searching di Google Dan belum mendapatkannya Maka Jika ada yang punya Buku tersebut Ya maka bisa Diinfokan kepada kami Dikopikan Atau ada PDF-nya Bisa disampaikan Nanti Bisa kita masukkan Kedalam daftar Buku yang dikaji selanjutnya Ada pertanyaan yang masuk Baik Ustaz Ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ini anak Tidak semangat Menuntut ilmu Bagaimana solusinya Ustaz Seorang yang tidak punya semangat Untuk menuntut ilmu Bagaimana solusinya Ya Maka kenapa Apa sebab orang itu Tidak semangat untuk belajar agama Karena tidak tahu Faedah belajar agama Tidak tahu pentingnya Dan manfaatnya Ya maka Satu hal yang patut Untuk diketahui bahasanya Ilmu agama itu Sangat-sangat penting Sebagaimana kata Imam Ahmad Kebutuhan Orang dengan Ilmu Orang itu Manusia itu lebih membutuhkan Ilmu agama Dibandingkan makan dan minum Karena untuk Untuk makan Orang cuma perlu Dua hari Dua kali dalam sehari Makan sudah cukup Dan kebutuhan terhadap ilmu Itu setiap nafas kita Karena di setiap nafas Setiap detik Kita punya keyakinan Kita berbuat dan bertindak Dan itu semua perlu panduan Ilmu agama Yang membimbing Nah Demikian Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah